Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek yang sebenarnya ini bukan proyek baru Namun proyek yang sudah ada lama ya Dan kalau teman-teman yang sudah lama ngikutin gue dan sudah melihat logo dari videonya ketika buka Itu pasti gak asing dengan proyek yang satu ini Jadi ini namanya BitGert atau proyek yang lamanya itu, itu namanya BitRise Kalau teman-teman cek di bagian coin market cap, itu dia nama ticker tokennya adalah BitRise Jadi kenapa BitRise, kenapa bukan BitGert? Karena proyek ini sebelumnya itu, sebelum dia berganti nama, itu namanya adalah BitRise Jadi makanya ticker tokennya itu adalah BitRise atau BayRise Saat ini dia berada di ranking 3692 coin market cap Dibangun di jaringan Binance Smart Chain atau BSE Harganya teman-teman bisa lihat 0,000 sekian US dollar Jadi ya masih coin micin lah Kurang lebih coin micin kurang lebih seperti ini Lalu market capnya di angka 63 juta US dollar Kalau kita cek di Pocoin, 60 juta US dollar Jadi biasanya kalau gue sih lihatnya dari Pocoin, karena Pocoin ini lebih real time Sedangkan CMC itu kadang dia ada delay Lalu untuk chartnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, dia dulu sempat nge-pump tinggi Dan dulu itu gue pernah buat video BitRise, cuma udah gue takedown Karena ada 1-2 alasan Lalu, waktu itu seingat gue, gue pernah bahas itu ketika dia masih di harga kayak sekarang Jadi dia sempat nge-pump tinggi Pada TP waktu itu, gue suruh anak-anak beberapa TP, ada yang TP Akhirnya juga mulai ngedam kan, mulai koreksi Nah ketika dia mulai koreksi ini, akhirnya si BitRise ini mulai Kayak proyek-proyek lainnya, dia mulai memperkuat fundamental dan tujuan dia Nah apa aja fundamental dan tujuan dia Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut Cukup Dior dulu ya, do you on research Ini juga bukan financial advice Gue hanya akan menceritakan atau menjelaskan proyek dari si BitGert ini Atau BitRise ini, oke? Nah untuk total supply-nya atau maksimal supply Dia di angka 1 quadrillion ya Kalau teman-teman lihat, di angka 1 quadrillion Lalu untuk self-reporting circulation supply-nya itu di angka 428 miliar Ya, sorry, triliun 428 triliun Jadi dia ini masih self-reporting circulation supply Belum real-time circulating supply Jadi ini gue nggak tahu kapan terakhir dia melakukan report Tapi ya terakhir di angka 428 triliun token B-Rise Oke ya? Nah B-Rise ini itu sudah mulai listing di banyak exchange sebenarnya Pada waktu itu terakhir gue bahas Itu dia masih hanya ada di PancakeSwap aja Jadi teman-teman itu bisa beli di PancakeSwap Cuma ternyata tanpa gue sadari Si B-Rise ini sudah listing di beberapa exchange Seperti ada Maxi Global Ada BitMart Ada LBank Ada XT.com Dan juga ada IndoX Kayak gitu Jadi inilah ada 5 exchange yang sudah melistingkan si BitRise tersebut Nah dia punya tagline Namanya itu adalah A Crypto Engineering Organization Focus on Mass Blockchain Solution Jadi dia ini adalah sebuah kripto Dari organisasi yang ahli di bidang blockchain Berfokus pada pengembangan solusi untuk di dunia blockchain Kayak gitu Dan juga dia ini sudah di-audit Tapi dia di-audit ini oleh BitKirca sendiri Kenapa? Karena dia punya produk untuk melakukan audit ke proyek-proyek lainnya Jadi apa sih fungsi dari si BitGert ini? Tujuannya apa? Jadi kita bisa lihat yang pertama Fungsinya adalah audit leaderboard Nah teman-teman Para developer itu bisa Sebutannya apa ya? Bisa mengajukan untuk proyek itu di-audit oleh si BitGert tersebut Jadi di sini bisa request audit Lalu bisa dihubungkan ke GitHub Dan juga lain-lain Jadi dia ini masih menggunakan smart auditing dan juga ultra secure shield Seperti itu Jadi teman-teman itu bisa melakukan request nih Kalau teman-teman punya proyek Bisa nge-request ke BitGert untuk di-audit Jadi di sini sudah banyak beberapa proyek yang di-audit oleh si BitGert Contohnya kita bisa lihat kayak ada Titan AppCoin Ada Affinity, Mills, Alt Crusader, Chickenzilla, dan lain-lain Dan ini banyak banget yang sudah di-audit oleh dia Contoh kita mundurin aja sampai ke terakhir Udah berapa tuh Jadi yang pertama kali yang di-audit oleh itu Di-reader sendiri itu BitRest Token Ini dulu masih website-nya itu dulu adalah BitRest Token.com Cuma sekarang udah berubah jadi BitGert.com Dan ini lah beberapa proyek yang sudah pernah di-audit oleh si BitRest Jadi kurang lebih seperti itu Dia merupakan salah satu auditor Lalu next dia juga punya fitur namanya staking Di sini teman-teman bisa connect wallet menggunakan metamask Atau teman-teman buka di Trust Wallet Nah kalau teman-teman pengen staking tapi nggak punya tokennya Itu bisa swap di sini Jadi dia punya DEX-nya sendiri juga ya Jadi di sini ada DEX Teman-teman bisa melakukan swap Contoh teman-teman punya BNB ya Tinggal swap aja ke BeRice Atau ke token lainnya untuk melakukan staking Lalu fitur selanjutnya ya ini staking yang tadi gue bilang ya Teman-teman bisa melakukan stake BeRice Jadi BeRice itu walaupun ada pajaknya taxnya Tapi teman-teman juga bisa stakingkan di BeRice Staking Dashboard Jadi tinggal klik aja stake BeRice-nya Lalu tinggal masukin berapa jumlahnya Lalu pengen di-lock berapa lama Semakin tinggi locknya harinya Maka semakin banyak bunga yang didapatkan Contoh di sini stake BeRice to earn Binance USD reward Nah jadi teman-teman stake BeRice itu rewardnya adalah Binance USD Bukan BeRice token Jadi dapatnya stablecoin Contoh kita pengen 60 hari deh 60 hari itu up to 13% return 30 hari 6% 90 hari 20% Dan yang paling tinggi 180 hari itu 45% Jadi kalau teman-teman pengen dapat bunganya 45% Maka teman-teman stake BeRice-nya itu selama 180 hari Kayak gitu Semakin lama teman-teman staking maka rewardnya semakin banyak Nanti dia juga akan muncul di sini untuk statusnya Jadi berapa BeRice teman-teman yang ada di wallet Lalu berapa reward yang bisa di-claim Lalu berapa yang sudah di-claim Total stake-nya berapa Kayak gitu Jadi nanti dia akan muncul di sana Oke Nah next fitur selanjutnya adalah BitGuard atau BeRice Wallet Jadi dia punya wallet sendiri Namanya BeRice Wallet Teman-teman bisa baca Crypto Wallet and Gateway to Decentralized Blockchain Apps Dan ini bisa di-download di Play Store Maupun App Store Jadi contoh di sini gue buka yang Play Store Itu namanya BeRice Crypto Wallet Atau yang men-uploadnya itu adalah si Crypto Exchanger Ltd Gitu ya Jadi ya di sini dia udah ada kayak fotonya Segala macem Teman-teman bisa tinggal download aja Kalau penasaran dengan walletnya seperti apa Bisa digunakan untuk Debs Bisa untuk Live Chart Streaming Friendly User Interface Swap and Exchange Instantly Dan lain-lain Dia juga mendukung Debs Browser Support Jadi teman-teman bisa coba download Di sini Oke Nah sekarang kita lihat Rincian dari token si BeRice-nya ya Jadi teman-teman bisa lihat di sini Join the fastest growing crypto organization Our product is Jadi yang pertama adalah audit solution Itu pada tanggal 27 Agustus 2001 Yang tadi kita lihat Yang diluncurkan Lalu BeRice Debs Wallet itu di tanggal 28 Oktober 2021 Lalu BeRice Revenue Sharing Stacking Program Jadi Stacking Program itu diluncurkan pada tanggal 7 Desember Lalu BeRice Swapenya itu juga diluncurkan pada 7 Desember Kayak gitu Ya Jadi Apa keuntungan dari BitRice Tokenomic ini Atau BeRice-nya Yaitu Static Reward Dimana teman-teman akan mendapatkan 4% Dari setiap transaksi yang ada dalam bentuk Binance USD Yang tadi kita stakingkan Lalu Ini harusnya sudah dihapus ya Yang auto-paid every minute Sini karena dia sudah pindah ke staking punya Lalu ketika teman-teman membeli atau menjual Itu ada namanya tax atau pajak Ya dimana 5% itu 5% setiap transaksi Itu akan digunakan untuk buyback Ya jadi mereka akan melakukan regular burn Atau burn mandiri Jadi dananya dikumpulkan Habis itu mereka beli kembali BitRice-nya lah Habis itu di-burn Begitu Ya Jadi kalau teman-teman pengen beli BeRice Itu sleep patch-nya gue sarankan 12-15% Supaya transaksi berhasil Ya Oke Lalu untuk road tap-nya Kita lihat disini Ada fase launch Ini sudah selesai Complete Kita skip aja Complete Kita lihat ke yang ongoing Nah Setelah mereka meluncurkan staking Dan juga Swap Ya Itu mereka nantinya akan Meluncurkan lending dan exchange Fase lending dan exchange Kurang lebih seperti itu Ya dengan target 50 ribu holders Peer-to-peer lending platform Revenue sharing staking program Charity foundation Dan juga centralized exchange development Jadi nantinya Mereka bertujuan untuk Membuat centralized exchange Atau checks Ya Habis itu mereka akan meluncurkan Peer-to-peer lending platform Jadi teman-teman bisa melakukan Staking kolateral Untuk meninjam token-token lainnya Kayak gitu Lalu Habis itu yang terakhir adalah Blockchain PES Atau fase blockchain Ya Dimana target mereka Holdernya di angka 100 ribu Habis itu mereka akan Membuat blockchain Ya Blockchain development Habis itu mereka akan Meluncurkan roadmap versi 2 Dimana ada relay chain Ada parachain Smart contract Dan lain-lain Ya jadi Tapi ini masih jauh ya Masih lama banget Karena mereka akan fokus Mengembangkan centralized exchange Terlebih dahulu Ya Jadi Ya Positifnya mereka adalah Walaupun website-nya terlihat Kurang bagus Atau biasa aja ya Tapi setidaknya Produknya ini Mereka benar-benar Diluncurin Ya Seperti ada fungsi audit Ada fungsi Depth wallet Ada fungsi Stacking Dan juga swap Jadi kemungkinan besar Harusnya sih Kedepannya mereka juga Akan mengembangkan Checksnya itu Bener-bener Dikembangkan Peer-to-peer-nya juga Bener-bener akan Dikembangkan Kayak gitu Jadi kita lihat ya dari Track record-nya aja Kurang lebih seperti itu Tapi balik lagi Dior NFA Ya Ini bukan Ajakan untuk membeli Gue hanya menceritakan Project Bitrise tersebut Ya Kayak gitu Lalu kita lihat untuk Social media dia Untuk social media itu Ada di Twitter Twitternya ini 63.000 follower ya Jadi cukup Lumayan banyak Dari Juli 2021 Dia juga Banyak melakukan Contest Teman-teman bisa lihat ya Berbagai contest Segala macam Dan disini Dia ada contest itu Apa nih Airdrop contest Untuk tag Your favorite YouTuber Jadi kalau teman-teman Pengen ikut nih Contestnya Boleh tag gue juga Boleh Jadi gue Twitter gue At Unepto ya Jadi siapa tau Teman-teman menang gitu Lalu untuk telegramnya Telegramnya ini Dia berada di 38.000 member Jadi kalau teman-teman Pengen Nanya-nanya Lebih dalam Lebih jauh Tentang Bitrise Atau Bitrise Atau Bitgirl Silahkan join telegramnya Jadi teman-teman bisa langsung Taktokan sama adminnya Oke Habis itu kita lihat apa lagi nih Kita lihat bagian Holdernya saat ini Berapa banyak ya Jadi kita tinggal klik aja Jadi buat teman-teman yang bingung Cara lihat holdernya Saat ini ada berapa banyak Tinggal klik aja sebenarnya Klik kontraknya Nanti akan kebuka BSC scan-nya Lalu kita sudah bisa lihat Berapa banyak holdernya Jadi holdernya saat ini Di angka 69.000 Jadi ya target dia Buat ke 100.000 ya Kurang lebih tinggal 30.000an lah ya Buat mencapai 100.000 holder Ya transfernya itu Di angka 760.000 Kita bisa lihat di sini Ya Rata-rata Belinya itu via PancakeSwap ya Padahal bisa beli di Exchange Decentral Exchange Supaya nggak kena pajak Tapi ya Rata-rata belinya itu Di PancakeSwap Oke Lalu untuk holdernya Teman-teman bisa lihat di sini Ya Di sini ada Null Address Ini adalah Dead Wallet ya Ini Dead Wallet Jadi dia sudah Burn sebesar 57% Ke Dead Wallet Lalu yang ini adalah LP ya Ini kontrak Ini Liquiditasnya Lalu ini sisanya Holder Wallet biasa Jadi paling baik itu 2,2% Sisanya 1,1% Oke Nah sekarang kita lihat Apakah LP-nya itu Itu di-lock atau nggak ya Ini juga penting Cara ngeceknya gimana Kalau gue sih pakai token sniffer Caranya supaya Mempermudah gue Nggak perlu cek satu-satu Teman-teman tinggal Copy address-nya Nanti akan muncul seperti ini Kita langsung ke bawah aja Kita cari Nah di sini dia sudah ada informasi ya At least 95% of liquidity Is burn or lock Jadi di-locknya itu 99,28% Ini di-locknya di DX-locks Jadi dia kunci LP-nya itu Di DX-locks Sampai 31 Juli 2022 Atau tahun depan Atau 222 hari lagi Jadi Liquiditasnya itu Sudah di-kunci Lalu Ownernya ini Nggak punya Atau si creator wallet ini Nggak memegang token Lebih dari 5% Bahkan di sini Kehitungnya 0% Kayak gitu Ya lalu Liquiditasnya ada Di angka 981 BNB Untuk saat ini Jadi ya Masih cukup banyak lah Intinya seperti itu Oke Ya paling itu aja Untuk Penjelasan atau Pembahasan tentang Bitress ini Atau BitGuard ini Semoga teman-teman Mendapatkan update Terbaru tentang BitGuard ini Apalagi holder lama Tapi balik lagi ya Buat teman-teman yang baru Nonton video ini Tetap Dior Tetap NFA Silahkan reset lagi Lebih banyak Lebih dalam lagi Silahkan nonton Youtube-youtube Dari orang lain Atau join ke Telegram-nya Group-nya segala macam Buka juga Whitepapernya Silahkan dipelajari Oke Thank you Setelah nonton Kalau ada kritik Sampai komentar Saya akan tuliskan di bawah Kalau suka video Saya akan di like Kalau nggak suka Saya akan di dislike Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye Sampai jumpa